Selamat pagi siswa kami kelas 2 OTKP. Semoga kamu dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Di pertemuan kedua kali ini kita akan membahas tentang sejarah perkembangan humas di Indonesia. Ada pun tujuan pembelajarannya adalah 1. Siswa dapat menjelaskan sejarah perkembangan humas di dunia. 2. Siswa dapat menjelaskan sejarah perkembangan humas di Indonesia. Kita lanjutkan sejarah perkembangan humas di Indonesia. Humas merupakan singkatan dari hubungan masyarakat yang dalam bahasa Inggris disebut public relation atau PR. Ilmu humas merupakan gabungan dari berbagai ilmu sosial seperti komunikasi, sosiologi, ekonomi, psikologi, dan lain sebagainya. Walaupun perkembangan humas akhir-akhir ini cukup pesat, namun masih banyak pula organisasi yang masih tidak terlalu memperhatikan aspek humas ini. Kita lihat gambaran kronologis PR atau public relation di dunia. Abad ke-19, perkembangan PR di Amerika dan Eropa. 1865-1900, public masih dianggap tidak memahami. 1900-1918, public diberi informasi dan dilayani. 1918-1945, public diberi pendidikan dan dihargai. 1925, di New York PR sebagai pendidikan tinggi resmi. 1928, di Belanda memasuki pendidikan tinggi. 1945-1968, publik mulai terbuka dan banyak mengetahui. 1968, di Belanda mengalami perkembangan besar. Di Amerika, perkembangannya lebih ke arah bisnis. Jadi di tahap ini, perkembangan humas sudah mulai mendunia. Tahun 1968-1979, publik dikembangkan di berbagai bidang. Pendekatan tidak hanya satu aspek saja. 1970-1990, profesional internasional memasuki globalisasi dalam perubahan mental dan kualitas. 1990-1990 sampai sekarang, A. Perubahan mental, kualitas, pola pikir, pola pandang, sikap, dan pola perilaku secara nasional dan internasional. B. Membangun kerjasama secara lokal, nasional, internasional. C. Saling belajar di bidang politik, ekonomi, sosial, dan sesuai dengan kebutuhan era global informasi. Perkembangan humas di Indonesia secara konsepsional terjadi pada tahun 1950. Saat itu berdiri organisasi humas pertama kali di perusahaan perminyakan negara Pertamina. Dengan adanya divisi humas atau hubungan pemerintah dan masyarakat Pertamina ini, sangat penting dalam upaya menjalin hubungan komunikasi timbal balik dengan pihak klien. Relasi bisnis, perusahaan swasta, BUMN, asing, dan masyarakat. Rosadi Ruslan SHMM membagi perkembangan humas di Indonesia dalam 4 periode sebagai berikut. Kita lihat. 1. Periode pertama tahun 1962. Secara resmi, pembentukan humas di Indonesia lahir melalui Presidium Kabinet Perdana Menteri Juwanda, yang menginstruksikan agar setiap instansi pemerintah harus membentuk bagian divisi humas. 2. Periode kedua tahun 1967-1971. Pada periode ini terbentuklah badan koordinasi kehumasan atau baku humas. Tata kerja badan ini antara lain ikut serta dalam berbagai kegiatan pemerintah dalam pembangunan, khususnya di bidang penerangan dan kehumasan, serta melakukan pembinaan dan pengembangan kehumasan. 3. Periode ketiga tahun 1972-1993. Periode ini ditandai dengan munculnya humas kalangan profesional pada lembaga swasta umum. 4. Periode keempat tahun 1995-1995. Periode ini public relation berkembang di kalangan swasta bidang profesional khusus. Atau spesialisasi PR humas di bidang industri pelayanan jasa. Jadi perkembangan humas sudah semakin mendunia di tahun 1995 sampai sekarang. Jadi materi pertemuan kita hari ini sudah selesai. Ibu berharap kamu membaca kembali materi yang sudah kita bahas tadi. Selamat belajar dan semoga kamu sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.